Ya guys, untuk kali ini saya akan coba untuk transmisi metrik dan understale dari mobil Corolla KE35 ini tahun 1973 ini. Ternyata mobil ini dicari yang ada di Indonesia ini mungkin hanya sekitar 5 unit untuk mobil KE35 ini tahun 1973. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya untuk Jamashuk Auto. Kali ini saya akan beri kesempatan dengan teman saya untuk mencoba test drive atau sedikit saja mereview untuk mobil Corolla KE35 tahun 1973 ini. Jadi untuk unit Corolla yang 732 pintu yang KE35 ini sebenarnya untuk marketnya ada di Eropa atau ada di Amerika ya guys. Untuk kalangan Indonesia hanya beberapa saja unit yang ada di Indonesia ini mungkin sekitar 4 atau 5 unit ya guys yang ada di Indonesia ini. Jadi sangat langka dan sangat klasik untuk mobil ini mungkin ingin tahu untuk harganya berapa-berapa miliar untuk mobil ini sangatlah mahal sekali ya guys ya. Karena barang langka dan sangat sulit untuk mobil ini jadi untuk mobil Corolla KE35 tahun 1973 yang dua pintu ini hanya rel hitam. Maksudnya ya itu hanya beberapa saja yang ada di Indonesia sangat langka ya guys ya hanya 4 atau 5 unit lah yang ada di Indonesia ini jadi harganya tidak bisa ditentukan ya guys ya. Ada teman saya yang lain lagi harganya sekitar kurang lebih ada penawaran lagi yang ada sampai 3 miliar untuk mobil ini. Jadi mobil klasik ini hanya beberapa hitam saja ya guys ya apalagi untuk warna hitam kondisinya sangat istimewa ya guys ya untuk mobil Corolla KE35 tahun 1973 ini ya guys ya. Untuk kondisi mobil yang Corolla tahun 1973 yang dua pintu ini sangatlah istimewa yang saya coba ini punya teman saya ini guys ya. Baik segi dari bodi, interior dan mesin. Coba kita untuk mengelilingi pada bagian bodi mobil ini ya guys ya. Untuk bagian cup, bagian cup di sini ada feel udara untuk udara untuk pada mobil ini dan ada blend spot dua biji pada mobil ini ya di bagian kanan dan bagian kiri. Untuk blend spot atau spin pada bagian sini tidak ada ya guys ya. Untuk Corolla KE35 tahun 1973 itu rata-rata sudah ada di depan untuk blend spotnya ya guys ya. Di sini ada logo Corolla untuk mobil ini logo Corolla dan chain-nya ada di depan samping kanan bagian fender untuk mobil ini. Untuk handle-nya pun sudah chrome, di sini list-nya sudah list chrome tebal sekali ya guys ya untuk mobil ini. Dan yang paling antik ya guys ya, di sini ada tempat udara atau apa ya guys ya. Ada tiga biji di bagian samping sini ya guys ya. Dan untuk bagian stop lane, bagian sand, dan bagian apa saja sudah lengkap ada di sini ya guys ya. Ada empat biji untuk lampunya. Apalagi untuk bumper, bumper stainless untuk korolla, untuk korolla ini, bumper-nya ini sangat sulit ya guys ya. Jadi kita perlu hati-hati menjaga stainless-nya baik bumper, baik itu garnish-nya pada bagian lampu, itu kalau rusak atau kalau patah itu sangat sulit ya guys ya. Perlu kita menjaga dan hati-hati ya guys ya untuk mobil ini guys ya. Oke, untuk lanjutannya saya akan coba melihatkan bagian mesin pada mobil. Sebenarnya untuk bagian mesin pada mobil ke rola 73, dua pintu yang QI35 ini, sebenarnya sudah diganti ya guys ya untuk mesinnya. Sebenarnya ini mesin-mesin pada mobil Kijang, kurang lebih Kijang tahun 2003 lah ya guys ya. Untuk mesinnya sudah di romba total untuk mobil ini, walaupun sudah di romba total, tapi menambahkan untuk HP-nya atau high power-nya lebih kuat lagi ya guys ya. Ketimbang lagi standarnya, walaupun untuk mesin sudah agak standar lagi ya guys ya untuk mobil ini ya guys ya. Walaupun sudah diganti milik Kijang, tapi lebih top lagi ya guys. Sebenarnya untuk ke 35 ini sebutannya adalah guys ya itu hardtop, untuk ke 35 ini sebesar juga disebut hardtop juga untuk mobil ini. Jadi untuk mobil ini sangat langka dan sangat sulit guys untuk ke 35 yang dua pintu ini. Sebenarnya untuk marketnya ini ada di reopa atau di luar, maksudnya di Amerika, cuma di Indonesia hanya 5 unit saja ya guys ya. Oke, coba kita lihat untuk bagian interiornya ya guys. Untuk bagian interiornya, untuk kaca sudah digunakan frameless, maksudnya tidak ada bingkai pada kaca ini untuk mobil Corolla K35 tahun 1973 ini ya guys ya. Di sini ada tambahan pada kodohnya ini yaitu panel untuk wood, panel wood tapi sudah agak redam ya guys ya untuk speedometernya. Untuk transmisinya sebenarnya manual untuk mobil K35 tahun 1973 ini, cuma sudah dirubah menjadi transmisi automatik untuk mobil ini. Untuk AC-nya sudah ada, untuk mobil ini. Dan di belakang ada set atau jok, tambahan jok untuk mobil ini, untuk bagian belakang. Jadi nampak keren dan sangat bagus ya guys ya. Untuk kolektor atau penggemar mobil-mobil klasik atau retro ini, sebelum untuk memiliki mobil Corolla tahun 1973 dua pintu yang K35 ini, kalau belum memiliki mobil ini, jangan dibilang kolektor. Kalau sudah memiliki mobil Corolla K35 yang tahun 1973, baru kita namanya kolektor hebat guys. Untuk bagian ring ataupun velg untuk mobil ini, menggunakan ring 15, 185 per 55 untuk dimensi pada velg pada mobil ini. Dan juga menggunakan bandonat dan nampak sport dan nampak elang sekali guys ya dengan model dan motif sport pada mobil ini guys ya. Oke guys kita bisa coba langsung pada mobil ini, kita coba bagian dalam guys ya. Jadi dengan transmisi metrik pada mobil Corolla KE35 tahun 1973, sebenarnya ini bukan original untuk transmisinya ya guys ya. Sebenarnya untuk transmisi aslinya yaitu manual, cuma sudah dirubah menjadi transmisi metrik. Jadi saya coba dulu ya guys ya untuk transmisi pada mobil ini, untuk on the scale-nya, untuk transmisi metrik-nya itu ada pada hentaran. Saya coba dulu ya guys ya. Walaupun mobil ini tuat ya, klasik retro, tapi untuk on the scale-nya benar-benar enjoled, mantap banget untuk mobil ini guys. Dan yang paling saya heran lagi untuk market, pada mobil ini ada di Indonesia-nya cuma 5 unit saja ya guys ya untuk mobil ini. Walaupun tidak power steering, untuk tarikan dan untuk kapasitas kekuatan dari mobil ini sangatlah menyenangkan ya guys ya. Jadi saya disuruh teman saya coba-coba dulu untuk mobil ini. Terima kasih telah menyenangkan ya. Ini aman guys ya untuk transmisinya, untuk on the scale-nya pun sangat menyenangkan ya guys untuk mobil ini. Dan untuk harga pada mobil Corolla E35 yang milik temanku ini guys ya. Sebenarnya ada beberapa kolektor sudah ngedem untuk mobil ini, tapi untuk pemilik teman saya ini tidak melepas saya ya guys ya. Untuk mobil klasik retro Corolla E35 ini guys ya. Jadi untuk teman-temanku, jika ada yang menyenangkan pada mobil ini, memang tidak ada untuk niatan dikual, cuma ini hanya untuk memosting atau mengupload pada mobil yang saya coba pada temanku ini guys. Jadi saya terima kasih bisa mencoba pada mobil Corolla yang tahun 1973 ini, yang sangat klasik ini. Semoga yang apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menambah wapasan mobil klasik, mobil retro tahun 1973 yang E35 ini. Yang dua pintu sebenarnya hanya beberapa saja ya guys ya, semoga bermanfaat informasi saya ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.